Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Malam. Pemirsa DPR RI mengesahkan Laksamana TNI Yudho Margono sebagai Panglima TNI dalam Sidang Paripurna pada Selasa 13 Desember. Laksamana Yudho Margono merupakan seorang anak dari keluarga petani di Madiun, Jawa Timur yang memahami betul arti penting perjuangan dalam hidup. DPR RI mengesahkan Laksamana TNI Yudho Margono sebagai Panglima TNI dalam Sidang Paripurna pada Selasa 13 Desember 2022. Diketahui Laksamana Yudho Margono merupakan seorang anak dari keluarga petani di Madiun, Jawa Timur. Latar belakang inilah yang membuatnya memahami arti penting perjuangan dalam hidup. Ketika mendaftar menjadi tentara di AAL Surabaya, Yudho muda harus menempuh perjalanan jauh dari Madiun ke Surabaya menggunakan bis. Dalam perjalanan karir militernya, Yudho dibesarkan sebagai prajurit TNI Angkatan Laut di Kapal Perang Republik Indonesia KRI. Hal ini terlihat dari penugasan awalnya selepas lulus dari Akademi Angkatan Laut AAL pada 1988. Yudho langsung mendapat kepercayaan dengan mengemban posisi sebagai asisten perwira Divisi Aspadif Senjata Artileri Rudal di KRI Wilhelmuz Zakaria Yohanes 332. Karir terakhir Yudho sebelum menjabat kasal adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan I pada tahun 2019-2020. Nama Yudho Kian Akrab saat menduduki jabatan tersebut, hal ini karena keterlibatannya secara langsung memantau kehadiran kapal-kapal nelayan Cina yang melanggar karena memasuki wilayah Natuna, Kepulauan Rio pada tahun 2020. Tidak berhenti di situ, Yudho juga terlibat aktif dalam penanganan COVID-19, terutama dalam pembulangan warga negeri Indonesia WNI yang ada di luar negeri. Yudho merupakan prajurit aktif di TNI Angkatan Laut yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Kasal ke-27 sejak tanggal 20 Mei 2020. Laksamana TNI Yudho Margono lahir di Madiun, Jawa Timur 26 November 1965 atau saat ini berusia 55 tahun. Serangkaian kemampuan dan kecakapan serta loyalitas adalah sebagian syarat yang harus dimiliki. Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, ngasiman Joyo Negoro berpendapat, Yudho Margono adalah sosok yang layak untuk menduduki kursi Panglima TNI. Diketahui sebelum menjabat sebagai KASAL, Yudho menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. Hasil uji, kelayakan dan kepatutan Laksamana Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI sudah diserahkan ke pimpinan DPR Jumat 2 Desember 2022. Setelah itu, hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI diparipurnakan selasa 13 Desember 2022. Setelah diparipurnakan, kemudian hasilnya akan dikirimkan ke Istana Kepresidenan. Sementara terkait jadwal pelantikan tergantung dengan keputusan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari Jakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.